Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Keratan Akbar Pelakon Putri Sara berbincang terlebih dahulu dengan bekas suami yaitu Samsul Yusuf Sebelum mengambil tindakan Wiwi Samsul berkata kepada saya awak buatlah apa yang awak nak buat Itu perkongsian pelakon Putri Sara Liana yang mendapat lampu hijau Daripada bekas suaminya yaitu Samsul Yusuf Berhubungan saman terhadap bekas kakak ipar Irakazar Yang dikenal sebagai Wiwi Pemilik nama lengkap Putri Sara Liana Megat Kamarudin itu Menjelaskan saman tersebut wajar diambil sebagai pengajaran Karena masih menjajah aib rumah tangganya Selain berbincang pelakon hijrajana itu Terut mengemukakan bukti-bukti fitnah wanita terbabit Dapat semua bukti itu saya terus hubungi Samsul Saya tanya dia apa nak buat nih kita dah tak ada masalah Tetapi orang pula ada masalah dengan kita Kalau saya tak buat sesuatu Bekara ini akan berpanjangan Dan akan menjejaskan image saya Samsul cakap buatlah apa yang saya nak buat Dia oke saja Katanya ketika ditunggu di sidang media Musik kanak-kanak Pak Pandir dan Labu Ajaib semalam Menurut Putri Sara Wiwi mula bercakap buruk tentangnya Biarpun tempo Eda Penjeraiannya dengan Samsul sudah tamat Bila berlaku pada hari itu Saya tertanya-tanya Kenapa perkara ini tak habis-habis lagi Saya tak kacau awak Awak pun janganlah kacau saya Ini bila saya tengok apa yang dia tulis Bukan saja melibatkan saya Tetapi turut membabitkan keluarga saya Dan juga Samsul Katanya kepada Kosmos Online Selain Samsul ibu kepada dua cahaya mata itu Turut menghubungi bekas bapak dan ibu mentuanya Untuk menjelaskan tentang perkara itu Dan mereka juga memberi keizinan kepadanya Untuk melakukan apa saja tindakannya Mereka juga kesian dengan saya Dan mahu saya menjalani kehidupan dengan tenang Mungkin ada yang kata Saya ini tak habis-habis dengan isu ini Tetapi saya berharap Biarlah ini yang terakhir Saya juga sudah penat jelasnya Ditanya adakah dia berkemungkinan Akan menarik semula saman itu Seperti yang pernah dilakukan terhadap Irakazar Sebelum ini Kata Sarah Kali ini dia nekat dengan pendiriannya Kali ini saya memang buat betul-betul Dan saya tak akan tarik semula Saya tarik saman terdahulu Karena saya dan Samsul mencapai kata persetujuan Supaya kami boleh hidup dengan tenang Dan jalani kehidupan masing-masing Tetapi bila semua dah telah selesai Timbul pula isu ini Ujurnya Samsul Yusuf dan Putri Sarah Sahab bercerai Pada 14 Jun lalu Selepas 9 tahun Mendirikan rumah tangga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!